Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy Kali ini kedatangan 2 buah paket smartwatch terbaru dari Vipo Untuk kedua kemasannya ini sama ya, mirip Dari depan, samping, dan juga di belakang ada spesifikasi dan fitur-fiturnya Kita lihat yang pertama ini adalah Fp8, Vipo Fp8 Dia bentuknya ini kotak ya Strapnya menggunakan stainless steel model milanis dengan magnet ya Kemudian disini ada user manual Menggunakan aplikasinya ini Smart Hold Bisa download di Play Store dan di App Store Lalu kabel charger juga dia menggunakan magnet 2 pin Untuk harga smartwatch Vipo Fp8 ini sekitar 36 dolar Link pembeliannya saya taruh di deskripsi Kalau di rupiah ini harganya sekitar 500 ribuan ya Dia juga ada 6 pilihan warna Oh iya ini ada dikasih strap tambahan, nanti kita akan tes warnanya satu-satu ya Yang bikin keren dari smartwatch Vipo Fp8 ini ada di bagian case-nya nih guys Di pinggir case-nya ini seperti ada logam ya Dia fungsinya ini untuk mengecek ACG atau heart rate gitu Nanti jari kita ditempelin ke situ Mungkin lebih akurat atau lebih presisi gitu Untuk di bagian sini dia hanya ada satu crown aja Tombol hanya bisa ditekan dan menurut saya ini tombolnya sangat clicky ya Di bagian belakang ada pelat besi juga nih guys Cukup keren ya pinggir kiri dan kanannya Untuk di bagian case-nya ini menurut saya cukup solid materialnya dari alloy logam ya Untuk smartwatch Vipo Fp8 ini yang desainnya kotak Ukuran display-nya dia 1,70 inch cukup besar ya Dengan HD IPS screen Jadi ketika dilihat kiri kanan atas bawah ini terlihat cukup baik kontrasnya Dan untuk resolusinya menurut saya ini masih kecil ya 240 x 280 pixel Sensitivitas layar sendiri menurut saya cukup oke dan baik Chipsetnya dia menggunakan Nordic 52832 Waterproofnya IP68 Mungkin untuk kecipratan air atau keujanan ini masih oke guys Karena dia tidak ada lubang speaker atomik ya Untuk baterai kapasitinya 200 mAh Baterai standby-nya ini tertulis sekitar bisa bertahan sampai 7 atau sampai 15 hari ya Nah yang saya suka selanjutnya dari smartwatch Vipo Fp8 ini Di bagian fitur kesehatannya juga ini sangat komplit guys Di sini dia ada temperatur suhu ya Kita tes Seperti ini tampilannya Kemudian ada fitur heart rate Ini kita tes Lalu SCG juga ada nih Mantep ya Kemudian blood pressure SPO2 atau blood oxygen Juga tidak ketinggalan ada fitur relaksasi Di music bluetoothnya ini cukup lengkap Fiturnya ya Dia bisa play, pause, next, preview, up and down, follow Kita lihat untuk di bagian setting Kita swipe ke bawah Lalu kita pilih setting Di sini ya kita lihat wake ini adalah untuk race to wake ya Kita bisa aktifkan melalui smartwatchnya langsung Kemudian ada setting brightness Dan reset off Ya itu aja sih Untuk device name bluetoothnya ini adalah E86 ya Bukan Fp8 Dan kita lihat untuk watch face-nya Dia hanya ada tersediaan 6 ya Bawaan watch face-nya Dan kita lihat di aplikasinya Aplikasinya dia menggunakan smarthold Bisa download di playstore dan iOS Di smarthold ini dia tidak ada tambahan watch face lagi ya Jadi hanya ada 6 aja Bawaan dari smartwatchnya Untuk exercise Fitur olahraga dia hanya tersedia 7 pilihan aja ya Dan bluetoothnya juga ini Masih memakai versi 4.2 Belum versi 5 ya Ini saya coba pakai ke tangan saya ukuran 16 cm Terlihat cukup pas banget ya Dengan strap ukurannya ini Kalau saya ukur adalah 20 mm Dan di bagian case-nya juga ini Terlihat mantep sih warna hitamnya Cuma menurut saya agak kebesaran ya Di langan saya Kalau saya ukur untuk lebar case diameternya Ini adalah 36 mm lebih ya Hampir 37 mm Dengan tinggi case-nya ini sekitar 50 mm Ketebalannya hanya 12 mm aja Sekarang kita lihat ke bagian Smartwatch Vipo F80 Yang desainnya bulat Dan ini harganya dia lebih murah ya Harganya sekitar 32 dolar Kalau di Indo itu di rupiahin sekitar 460 ribuan Dia hanya ada 2 pilihan warna aja guys Untuk display ukurannya di 1,3 inch Juga sama memakai IPS HD screen Resolusinya ya sama sih 240 x 240 pixel Sensitifitasnya sama Seperti yang FP8 Case materialnya juga menurut saya ini cukup solid Dia menggunakan logam Cuma warnanya aja gold Untuk watch face sama Fitur exercise sama Battery capacity-nya juga sama 200 mAh Waterproof dan bluetooth version-nya juga sama Yang membedakan ada di tampilan UI-nya ya Untuk fitur kurang lebih sama Seperti yang di smartwatch Vipo FP8 Yang membedakan ada di bagian case-nya nih guys Kalau kita perhatikan di bagian case Dia tidak ada logam atau plat besinya gitu ya Tapi kalau yang di bagian belakang sama Dia ada 2 plat besi Dan di bagian tombol juga dia berbeda Dia ada di bagian atas ya Hanya ada 1 tombol aja Kalau saya pakai ke lengan saya sih Menurut saya ini lebih cocok ke wanita yang pakai ya Cuma Kalau menurut saya Kalau wanita yang pakai juga ukurannya agak kebesaran ya guys Ini kalau saya ukur Case diameternya ini sekitar 43 Hampir 44 mm ya Dengan tinggi case-nya 48 mm lebih Serta ketebalannya dia tidak sampai 12 mm Ya lumayan sih ya Masih cocok lah buat wanita Jadi kalau menurut kamu Kamu lebih suka yang mana guys Yang model desainnya bulat Atau yang kotak Kalau menurut saya sih Saya lebih suka yang kotak Karena dengan warna full blacknya ya Tapi sekali lagi berbeda dengan kalian ya Seleranya masing-masing berbeda Oke terima kasih banyak Buat yang sudah menonton Jangan lupa di subscribe Dan nyalakan lonceng Karena masih banyak sekali smartwatch terbaru yang akan taing di channel ini Saya Freddy And see you next video